Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi teman-teman di channel saya pada video kali ini saya unboxing alat yang namanya Temperatur controller ini seperti yang kita lihat di sini adapun tipenya adalah XH W3001 dimana saya beli secara online harganya cukup murah Rp48.000 nah bagaimana teman-teman cara merangkainya dan cara kerja rangkaiannya ya silahkan simak video ini sampai selesai nah setelah saya buka jadi seperti ini jadi kita lihat di sini teman-teman ada tiga buah kabel dari alat ini ya kabel yang pertama ini adalah kabel input daya ya nanti kita akan pasangkan ini dengan jala-jala PLN ya kemudian kabel yang kedua adalah kabel output nanti kita akan hubungkan dengan lampu pijar ya Nah lampu pijar ini tidak saya manfaatkan cahayanya ya atau manfaatkan penerangannya tetapi ini saya manfaatkan panasnya ya panasnya jadi nanti akan digunakan untuk memanaskan mesin penetas telur ya mesin penetas telur itu suhunya ya tidak boleh lebih dari 38 derajat celcius dan tidak boleh kurang dari 36 derajat celcius nah nanti akan dikendalikan oleh alat ini nah kabel yang ketiga ini adalah detektor panas dia akan mendeteksi panas yang dihasilkan oleh lampu pijar ini ketika panas yang dihasilkan oleh lampu pijar sampai ke 38 derajat ya maka alat ini akan mematikan lampu ini sehingga suhu di mesin penetas itu ya akan kembali turun ketika turunnya itu sampai ke batas bawah yaitu 36 derajat alat ini akan menyalakan lagi lampu ini nah dengan demikian maka suhu di mesin penetas telur tersebut akan dijaga antara 36 derajat sampai dengan 38 derajat celcius nah suhu batas bawah dan batas atas ini bisa kita setting di sini ini tombol untuk menentukan suhu batas bawah dan tombol yang kanan ini untuk menentukan suhu batas atasnya ini display ya akan menampilkan nilai suhu dalam derajat celcius kemudian ini ada lampu indikator output akan menyala ketika alat ini sedang bekerja nah teman alat ini sudah saya rangkai seperti ini inputnya dikasih tegangan 220 pol AC outputnya saya hubungkan dengan lampu pijar sebanyak 2 buah masing-masing 5 watt dan ini detektor suhunya nah suhu yang terdeteksi sekarang adalah 31,2 derajat nah tentunya suhu ruangan disini akan terus naik ya terus naik nanti sampai batas suhu maksimal lampu akan dipadamkan ya lampu ini akan dipadamkan gitu ya nah kita lihat berapa suhu batas maksimalnya dengan menekan ini 38 derajat celcius ya nah kita bisa mengaturnya batas maksimalnya ya caranya seperti ini kita tekan ini sampai muncul kedap-kedip nah kalau kita mau menurunkan tekan ini terus ya mau sampai ke angka berapa kalau mau menaikkan kita tekan yang sebelah kiri ya terus terus sampai angka berapa yang kita inginkan misalkan kita tetap di angka 38 ya kita tekan yang ini selama berkedip-kedip seperti ini kita bisa mengatur-ngaturnya suhu tertingginya nah sudah tidak berkedip ini menunjukkan suhu yang sedang diukur sekarang ya jadi suhu tertinggi sudah disetting ke 38 derajat ya supaya kita bisa melihat bagaimana lampu ini padam kita dekatkan lampunya ke detektor ini ya ya jadi kita dekatkan seperti ini suhu terus naik 37 nah 38 lampu mati kalau lampu mati maka suhu akan mulai turun lagi pada suhu batas minimal lampu akan dinyalakan lagi suhu batas minimal yang disetting disini berapa derajat kita lihat sini 30 derajat nah kita bisa atur-atur ya batas minimalnya dengan cara seperti sama seperti yang tadi tapi ini dilakukan di tombol yang ini kita tekan agak lama sampai berkedip-kedip nah misalkan kita ingin suhunya itu 31 derajat ya kita tekan dulu sampai berkedip-kedip nah kita tekan beberapa kali nah itu naik kalau kita mau menurunkan yang ini yang kita tekan nah itu ya begitu misalkan tetap kita batas bawahnya 30 nah itu itu nah sekarang eh lampu akan dinyalakan pada suhu ketika mencapai nilai 30 derajat seperti ini ya saya supaya mempercepat penurunan suhu saya kasih ini air ini kasih air seperti ini nah suhu turun nah ketika sampai di angka 30 maka lampu menyala lagi dan suhu disini akan terus meningkat ya akan terus meningkat lagi suhu ruangannya akan terus meningkat lagi ya sehingga suhu di ruangan itu akan terkontrol ya atau terkendali ya diantara suhu 30 sampai 38 derajat celcius kalau untuk mesin penetas telur eh batas bawah suhunya itu sekitar 35 atau 36 derajat celcius jadi disini kita sesuaikan ya untuk keperluan karena disini batas bawahnya 30 bisa kita naikkan ya kita naikkan nah kita naikkan udah berkedip-kedip terus ditekan terus ya sampai ini naik ke 30 36 lah batas bawah penetas telur suhunya 36 nah gitu kemudian untuk batas atasnya sudah 38 derajat celcius nah jadi begitu teman-teman bagaimana cara menyetting batas atas dan batas bawah suhu dari pengontrol suhu ini terima kasih sudah nonton video ini jangan lupa untuk subscribe like dan dihidupkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya juga diberi komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih